Intro Hai, saya Tira Kali ini saya akan men-share cara mengganti tender di pemerintah Melalui aplikasi SPSC 4.3 Di aplikasi SPSC 4.3, cara mengganti tender dan masukin penawaran masih sama lho Yang membedakan hanya pada saat mengganti tender cepat Atau jika hanya ada 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis Maka harga penawarannya nanti dilakukan secara berulang Cara ini disebut dengan e-reverse option Kita mulai dari daftar tender dulu ya Login ke website LPSE Masukkan username dan password Lalu klik paket baru Klik pada nama paket Maka akan muncul informasi tender Lalu Anda dapat mengikuti tender Dengan mengklik tombol setuju dan ikut tender Setelah daftar, kita lanjutkan dengan memasukkan penawaran Tahap upload dokumen penawaran dilakukan dengan e-reverse option Klik e-reverse option Kemudian isi kolom harga dengan harga penawaran Anda Lalu klik tombol kirim penawaran Ketika tahap e-reverse option Anda bisa memberikan penawaran ulang dengan cara Pada bagian bawah terdapat keterangan apakah penawaran harga Anda terendah atau bukan Anda dapat mengirimkan penawaran harga lagi selama masa e-reverse option berlangsung Kalau butuh bantuan Hubungi aja kalau senter LKPP di 144 Atau juga bisa lapor ke aplikasi LPSE Support Terima kasih selamat mencoba Terima kasih telah 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 mencoba Terima kasih.